Halo adik-adik, berjumpa di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita membahas 2 soal latihan vektor matematika peminatan di kelas 10 Kita lihat langsung ya, bagaimana mengejarkan soal vektor ini Oke, yang pertama, AB Ciri adalah jajah genjang Oke, kita buat sketsan dulu ya Jajah genjang itu adalah Nah, ini Nah, seperti itu ya Jadi, sejajah, yang ini sejajah sama panjang Kalau yang ini, dengan yang ini Nah, jajah genjang gitu ya Lalu, dikasih nama AB Ciri Oke AB adalah U Nah, ABnya adalah U Nah, kasih nama ya U, ini AB ini AD adalah V Oke, kesini adalah V Nah, hati-hati untuk vektor AD itu beda ya dengan DA AB beda dengan BA gitu ya Jadi, ini dikasih panah Oh, ya Ini harus berhati-hati ya Ini nanti dikira vektor ya Oke, jadi maksudnya yang ini Dengan yang ini ya Sama panjang Oke, lanjut Titik E dan F Masing-masing Titik tengah D, C Oh, disini ya Ini adalah titik E Lalu, titik F di tengah-tengah B, C Oke, titik F di sini Tengah-tengah Ya Beres Berikutnya Nyatakanlah vektor berikut dalam U dan V Oke A, E Oke Kita jawab ya Yang A, E A, E Nah, jadi Jadi, begini A, E itu ya Sebenarnya itu Boleh lewat mana saja boleh Tapi yang terdekat itu ya A, D ditambah D, E Bagaimana, bagaimana Bisa ya A, D ditambah D, E Nyambung Gitu ya Nah, sebenarnya ya Ini Tuh Ujung Ya, disini juga ujung sana Gitu ya Ini sama Oke AD-nya AD-nya V V Nah, sekarang D, I-nya D, I itu ya Setengah D, C Bagaimana, bagaimana Bisa ya Setengah D, C Karena dia benar sama Dia di tengah-tengah Ya, berarti ini sama dong Ya Oke Lalu D, C itu sama dengan A, B Jadi, V ditambah setengah A, B A, B itu adalah U V ditambah setengah U Selesai A, E terjawab Kalau tulisnya dibalik Juga boleh Setengah U Gitu Setengah U Ditambah V Juga boleh Oke, yang B sekarang E, F E, F Oke E, F ya Nah, E, F kita Jangan mau terlalu jauh Kita kesini saja E, C ditambah C, F Oke E, C itu Itu sebenarnya Kasusnya sama dengan D, E D, E, C Itu tuh setengah D, C Gitu Ya D, C itu A, B Berarti E, C itu Ya setengah U Bagaimana Ini U Ini U Nah, ini setengahnya Selesai Sekarang C, F Nah, C, F Sudah hati-hati C, F itu ya Kalau lihat panjangnya Setengah dari A, D Tapi dia tuh Balik arah C, F Kalau A, D itu Kesana Nah, dia kesini Oh, itu tuh Sebenarnya Si, C, B itu ya Negatif setengah V Bagaimana Ya, jadi Begini Si, B, C itu Yang sama dengan V Jadi, kalau si, C, B itu Negatif V Karena dia balik arah Gitu ya Sedangkan si, C, F Setengah dari Si, C, B Gitu ya Ini diganti Nah, jadi Negatif setengah V Nah, jadi Prosesnya Seperti ini Kalau sudah terampil Langsung Gak apa-apa Ya Oke, ini Plus sama Min boleh Ditulis jadi Min setengah V Ya, F selesai A, F sekarang A, F Oh, ya A, F Oke A, F Kita terjakan Disini saja ya Nah, yang C ya A, F itu A, B Kita pakai jalur yang pendek saja Ditambah B, F Oke A, B itu Dikasih tahu Sama soal U B, F bagian B, F Oh, B, F itu Setengah B, C U, ditambah Setengah B, C itu V Selesai A, F selesai Bisa ya Kita ke nomor 2 ya Oke Nah, nomor 2 itu Mengenai Segaris Atau kolinear Oke Nah Kita lihat A1,1 Nah, ini faktor Sebenarnya Bisa beberapa dimensi saja Bisa Kalau ini 2 dimensi Ya, jadi AC Atau IJ Itu boleh Tapi kalau 3 dimensi Atau lebih dari 3 Caranya sama saja Ya Dan tunjukkanlah Titik A, B, dan C Segaris Atau kolinear Nah, ini Kita buat sketchannya Jadi bukan gambar benar-benarannya Misalnya A di sini B di sini C di sini Nah, si A nya itu 1,1 Gitu ya Si B nya 4,2 Si C nya 10,4 Oke Nah Cara menunjukkan dia segaris Atau kolinear Ya Adalah gini Jika Vektor A, B Sambil dengan K Dikali Vektor B, C K itu angka Konstanta Jadi maksudnya Dia itu kelipatannya Misalnya Sama panjang Berarti K nya 1 Atau lebih pendek Setengahnya Gitu Atau lebih panjang 2 kali lipatnya Boleh Nah Sebenarnya boleh Yang dibuktikan macam-macam boleh Dihantaran mereka bertiga Jadi maksudnya Boleh A, B itu Kelipatan dari A, C Ya memang K nya nanti Berbeda akannya Tapi kalau bisa kita nyatakan sebagai ini Berarti dia Polinear Atau segaris Nah tapi kita pilih saja yang ini Ya B, C kelipatan dari A, C Boleh Boleh Ya Pokoknya diantaran mereka B, Tiga Gitu ya Kenapa kita pilih yang ini Oh gara-gara lihat Pertanyaan bawahnya A, B banding B, C Oh Jadi sekalian Sekali hitung ketemu Gitu ya Oke Nah sekarang Vektor itu begini Ini awal Ini akhir Mencari vektor dari Dua titik Itu akhir Keluar awal Jadi B min A Nah gitu Sebenarnya kelipatan dari C min B Nah Sekarang Mau ditulisnya Ke bawah Kalau vektor biasanya Senangnya ditulisnya ke bawah Gitu ya Kelipatan dari Nah gitu Kita isi B nya berapa ya Empat dua A nya Satu satu Oke Sekarang C nya ya Yang diisi C Sepuluh empat Si B bagaimana baik Empat dua Ini kalau dikali jawaban Tiga Ini satu Ini K Ini enam Ini dua Oke Nah sekarang begini Maksudnya itu Harus ada angka K Atau skala Kelipatan Gitu ya Yang menyebabkan Atas betul Bawah betul Nah jadi Misalnya gini Kita lihat atasnya Tiga Sebelingan K dikali enam Oke Bagian enam semua Tiga Per enam K Ini sebenarnya gak usah Gak apa-apa Udah terampil Langsung tau Itu setengah Oke K nya setengah ya K nya setengah Tapi coba di cek Yang di bawah Apakah betul Satu Sebelingan K dikali dua Oh betul Setengah Dimana-mana Kalau dia tiga dimensi Dia juga yang Paling bawahnya Harus begitu juga Ternyata sama nih Berarti kesimpulannya Nah kesimpulannya Adakah Yang Memenuhi Persamaan AB Sama dengan K Dikali BC Yaitu K nya Setengah Cocok Untuk atasnya Bawahnya Tengahnya Kalau Lebih dari dua dimensi Nah jadi kesimpulannya ABC Kolinnya Nah sekarang Kalau ditanya ya AB banding BC AB banding BC Nah tadi kan AB nya yang ini Ya Ini AB Ini Ini AB Ini BC Katanya AB itu Setengah dari BC Oh Kalau gitu sih AB itu setengah BC Setengah BC Banding BC Kalau perbandingan Coreta aja yang sama Lalu biasanya Kalau perbandingan Nggak mau pecahan Setengah banding satu Ya Kali dua Kali dua Berarti satu Berbanding di dua Jadi kesimpulannya AB Berbanding BC Sama dengan satu Berbanding dua Oke bisa Bisa ya Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran Setiap harinya Semoga kasih semuanya Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe Terima kasih sudah menonton